Pak, katanya kalau profesor itu banyak keuntungannya jadi kalau lukis, apa, lupa, nggak apa-apa karena profesor itu bener nggak? gini, dulu sebelum saya jadi profesor itu saya udah nyicil lupa, Pak supaya nggak lupa, sayang tetapi nggak bisa, ternyata waktu kecil saya, saya dari Seragentina, Pak Seragen? Seragentina tempatnya Messi itu Argentina sana, Pak Argentina, maksudnya? Seragen oh, jadi bukan mengandok prinsip masuknya susah, jangan cepat-cepat selesai, gitu loh banyak temen saya begitu, karena gini, Pak alas-alas, alas, 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 alas ngetik besok tulis soal K-pop, Pak iya, K-pop gitu tadi saya, Pak, nampaknya bimbingan saya, bimbingannya nih, Pak, ya saya pembimbing K-pop-k-pop tadi, ya, jadi yo, welcome back di Art Corridor, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu seniman dan juga Profesor Pak Tulus, dan disini juga ada Pak Ali dari Linda Galeni, waduh selamat malam, Pak Tulus selamat malam, Pak Tulus selamat malam, Pak Ali terpanggil kesini untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Biri dan teman-teman disini ini, nggak pernah saya impikan, gitu tapi luar biasa Pak, katanya kalau Profesor itu banyak keuntungannya jadi kalau lukis, apa, lupa, nggak apa-apa, karena Profesor itu bener nggak, Pak gini dulu sebelum saya jadi Profesor itu saya udah nyicil lupa, Pak supaya nggak lupa, sayang tetapi nggak bisa, ternyata ya lupa aja, gitu jadi, ya itu tadi excuse jadi kalau lupa, ya nggak apa-apa, apalagi seniman Profesor, gitu tapi sebenarnya nggak, jadi apa namanya ini kan karena masalah loot saja, kan jumlah banyak sedikitnya orang mikir saja semua orang terjadi saya rasa walaupun dia malas tapi kalau memang dia kebetulan ada sesuatu yang lewat dirinya kebanyakan pasti dia lupa juga apalagi kayak saya, kan kata kolator saya tepuk hari, kan saya yang dipaksa di dunia akademik yang ketat yang harus preferensinya jelas kemudian belok ke seniman yang bebas itu kan sebuah hal yang sangat berbeda tapi sama-sama penuhnya sama-sama nggak membatasi saya, gitu sama-sama bebasnya, nah pada kadang seperti itu menjadi aneh kalau nggak lupa, gitu atau menjadi biasa kalau lupa, kira-kira gitu padahal ya, excuse saja iya, iya, iya nah, selamat loh Pak kemarin pameran di Galeri Nasional sangat berhasil ya Alhamdulillah dan saya lihat ada beberapa karya yang luar biasa yang beda yang dua dimensi tapi tiga dimensi bahwa itu gimana Pak? jadi gini saya kan latar belakang pendidikan seni rupa saya walaupun cuma sebentar tapi resmi karena saya terdaftar di sekarang isi dulu namanya STSRI sekolah tinggi seni rupa Republik Indonesia ASRI namanya saya di jurusan PATO oh nah, dari didikan saya yang seperti itu saya kalau ngutak-ngutik lukisan saya itu pengennya meruang memang tiga dimensional gitu ngukis ya, maunya yang katakan seperti perspekty itu kan meruang ya atau apalah yang lainnya itu seperti itu nah dalam hal seperti itu lalu saya pengen agak lebih serius agak lebih betulan gitu itu untuk memonumentalkan atau mau ngomong apa istilahnya menjadikannya karya yang siapa saja boleh dan bisa menikmati ya saya tekunin saya berkali-kali eksperimen akhirnya ya ada hasilnya yang saya pamerkan kemarin itu ada 16 karya yang alhamdulillah secara keseluruhan di dalam disiplin lukisan di galnas itu sangat menguntungkan tampilan keduanya jadi antara lukisan kamvas yang dua dimensional dengan lukisan saya yang di atas metal yaitu ada di aluminium ada di stainless steel ada di besi besi yang orang mengatakannya itu tiga dimensional itu cocok cocok wah dan kebetulan setahun sebelumnya saya ikutan kompetisi di di korea itu salah satu karya saya yang begitu yang disana dikatakan sebagai patung itu Alhamdulillah menang mendapat award disana jadi dari situ saya punya keyakinan bahwa ini kayaknya layak untuk diteruskan untuk permainan saya gitu bilang jangan-jangan pakai ilmu komunikasi juga ya memang iya pak jadi maksudnya ada apa ya ada ada kesadaran bahwa kita main itu sebagai seniman sebagai komposer itu mesti atau harus dipamerkan kepada orang lain nah waktu kita berpikir kepada orang lain itu lah kita harus mengkomposisi apa yang namanya kalau di saya sebenarnya ilmu tepatnya saya adalah hubungan internasional bukan komunikasi hubungan internasional ya nah itu ada semiotika ada tanda-tanda yang harus diperhatikan nah bagi saya dengan lukisan saya yang sementara ini saya tekuni yang ilusi optik itu itu adalah merupakan beberapa bentuk warna dan garis yang sangat sederhana yang semua orang saya harapkan bisa menikmatinya dan nyatanya bisa yang sekolah ya bisa nggak sekolah bisa yang tua bisa yang nggak senang lukisan ya ketawa sendiri gitu itu saya suka jadi pak saya merasa berhasil disitu berkomunikasi dengan orang komunikasi ya komunikasi seni gabung ya berasa lucu-lucu merasa riam begitu itu aja sebenernya itu sebenernya pak lukisan apa sculpture kalau saya mengatakannya dalam hitungan dimensi maka itu adalah lukisan yang bersifat tiga dimensional kalau dianggap sebagai patung patung dua dimensi kan gitu walaupun tadi saya katakan di korea itu saya dianggap menang dalam kategori patung patung jadi itu ya terserah lah ya terserah lah ya karena saya yang dua maka saya pertanyaan itu lalu harus saya saya jawab gitu ya ya seningnya bisa ditimatin komunikasinya komunikatif ya ya terserah lah ya orang internasional lah jadi ya hahaha dengan kesederhanaan pak yang mati kesederhanaan sampai di koleksi beberapa sampai ke istana negara juga katanya pak iya alhamdulillah kebetulan kan memang jadi waktu orang dari istana itu kan mereka punya apa ajudan pak sukadiruna gitu saya pikir kenapa dia punya pendapat bahwa koleksi istana yang sekarang ini kan kebanyakan kan yang tua-tua nih yang saya rasanya itu bukannya jerak itu sudah udah apa-apa seperti itu sekarang saatnya harus ada pembaruan yang yang salah satu ini seperti yang saya mungkin itu sehingga ini harus ada apa ya contoh untuk mendorongin yang baru-baru kan kalau itu yang benar ya saya alhamdulillah eh itu yang saya harapan kan memasuk pesan dan beliau itu katanya yang saya percaya saja pembelian itu memang atas nama negara bukan bukan apa bukan uang sendiri jadi dua diantara yang yang besar-besar itu harus dikeluarkan keadaan bicara mengenai ukuran lukisan saya yang lebih besar yang makin besar itu makin efektif ilusi optiknya karena lukis yang besar itu memerlukan jarak pandang yang lebih jauh sehingga mata kita lebih mudah ditipu karena tangan kita gak bisa meleteksi bener gaknya barang itu dibandingkan dengan lukisan saya yang makinnya ada kadang-kadang saya buat yang 20 ada 20 kan deket sekali orang lihat ini bukan jadi selesai makin jauh apalagi dengan spotlight yang kita atur gitu makin lama makin gila ada yang bisa-bisa itu seperti itu lighting ini wah memang kalau sudah profesor itu susah pakai lukisan pakai komunikasi pakai optik optik itu kan sebenarnya kan cara kita melihat tapi secara indrawi fisik indrawi fisik kita kan melihat ini kan gak coba fisik saja iya 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 nah secara fisik itu saya udah akalin dulu saya mulai saya saya lakukan permainan itu dalam pengertian ini ini berjarak atau tidak gitu saja sebenarnya ini ada satu yang belum dikasih tahun betul Pak batik batik ya sebenarnya pengaruh batik saya mulai mulai apa terlambat karir saya karir dalam artian saya melakukan sesuatu untuk cari makan itu namanya karir kan ya itu dari batik tahun tujuh empat lah tujuh empat saya tahun tujuh dua kuliah di ASRI tapi karena saya ada masalah dengan keluarga jadi saya out terus saya mau menekuri batik dan tahun tujuh empat itu saya ikutan kompetisi internasional di Oregon nah Alhamdulillah karya saya menjadi salah satu dari empat pemenang kompetisi internasional itu lalu oleh museum seni universitas Oregon itu menyusuri saya keliling Amerika selama dua tahun wow tapi di museum-museum kampus universitas nah ketika di jil jil tertarik untuk mengundang saya pengen ngasih lihat caranya gitu itu mereka ada non-credit kuliah non-credit seperti residen tapi mengundang saya dibolehkan untuk ngajar satu kelas untuk 20 orang saja tapi kan di terbuka saya dapat permohonan lebih dari 200 terus akhirnya terus akhirnya gimana ya silahkan buka satu lagi tapi atas manajemen kamu sendiri saya sama IO saya berani nggak berani aja jadi saya punya dua kelas hanya 20 yang atas biaya iya 120 ini atas biaya saya dan teman saya ini karena masuk akal karena terlalu banyak yang ditolak kan kasian iya iya hanya satu untuk 20 orang tapi yang mempropositu lebih dari 200 dan surat keterangan itu ada sama saya di ya terus saya melakukan itu yang saya katakan dua kelas satu yang 20 satu sisanya iya jadi saya menerima dua kelas berarti sisanya di polak waduh karena kan keseluritasnya kan tidak seperti kalau saya ngomong politik kan di lesen aja bisa kalau itu kan harus tekniknya pemulukan studio nah ketika saya buka studio yang hari pertama saya kan belum teknologi ketika itu bahasa Inggrisnya juga masih sangat celek sekali di bawah apa di basement itu ketika saya nganakan lilin itu karena ada asapnya buyi semua karena detektor asapnya belum dimati ini terus kayak gitu-gitu saya nggak pengalaman belum pengalaman ketika terus lalu mengalami saya untuk ketika itu saya sudah mulai sedikit-sedikit dengan bayangan itu yang tadi saya ceritakan kepada Mas Biri saya ide awalnya itu terlihat dari wayang mbak yang itu kan we out of shadow kan tapi kan wayang itu kan geraknya shadownya itu kan bergerak moving motion nah saya mau dimensionalnya itu optiknya itu ilusi optiknya yang still gitu yang yang diem kan diem kan terus ketemu itu jadi ternyata orang Amerika juga minatnya terhadap batik itu luar biasa tahun 76 aja udah 200 orang iya tahun 77 awal waduh 76 saya ingat terus karena ketika itu mereka sedang menghati bicentennial 200 tahun Amerika kan dia lainnya 1776 saya 1976 ketika itu akhir-akhir tapi ngajarnya saya di semester awal di 77 wah orang mau masuk YEL aja susah ini ngajar di YEL hahaha hahaha ngajarnya ngajar kesenian tapi tapi misalnya karena sentiman-sentiman kan sekolah seninya kan komplit sekali kan dari saya satu kamar dengan mahasiswa yang belajar tentang menyanyi spesialitas menyanyi abad kelima apa masing kenapa hahaha setelah itu cerita banyak cerita gini 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 jadi belajar itu bukan untuk pelerikan zaman dulu itu gimana bukan macam-macam sama satu lagi temen sekamer saya itu belajar tentang seni panggung apa pentas oh itu luar biasa iya iya kalau disini kan masih jarang universitas yang dilengkapi dengan seni kan jarang iya iya apalagi di di negeri kan gak ada iya adanya kan khusus isi itu kan universitas itu kan seharusnya pengertiannya kan tempat belajar universe di university kan ke universala ke semesta jadi harus ada teknologi humaniora dan seni harusnya terus pengaruh seni eh pengaruh batik terhadap kesenian bapak bapak prof gimana ya tadi itu eh apa namanya memberikan ilham kepada saya bahwa yang saya udah main tiga dimensional itu lebih mudah kalau saya terjemahkan dengan media yang non batik karena kalau batik itu walaupun saya tidak nipu jadi tetep keluar bayangannya tetapi secara teknis saya harus memeruk saya harus terus-terang mengatakan saya perlu dibantu oleh orang lain dalam hal penyelupan dalam hal penolotan itu kan nah kalau ini kan tidak iya katakan kalau tidak 100% kan 95% dengan tangan saya benar itu aja jadi dan berkali-kali orang mengatakan kepada saya ya sudah bapak disini aja nah jadi ditukung ini aja walaupun yang lainnya banyak yang bisa saya kerjakan tapi ya sudah saya menepuni ini dan ternyata ya boleh dikatakan nggak terbatas yang bisa saya kerjakan dari situ mestinya ngajarin kita gimana pakai komunikasi internasional untuk memajukan seni Indonesia kelurung gitu wah keren ini ada gini pak di dalam masyarakat kebudayaan atau kesenian universal politik itu masih dominan politik ya ketika kita tahun 91 kan kita punya pameran kias kebudayaan Indonesia di Amerika tahun 92 itu kita pamerannya kita warna pameran modern gitu seni rupa kita seni rupa modern itu ditempatkannya di museum apa antropologi gitu wah nggak di galeri gitu nggak karena dianggap berkesan dengan Indonesia itu itu ya apa sih ya sepulang mata lah gitu iya dipanggang lah ya iya apalagi kalau saya seringkali galerikan saya punya galeri kecil-kecilan gitu kalau ada orang murid terutama orang Perancis dateng ngeliat batik saya yang yang abstract dia marah dia kenapa? gue ngomor banyak ngelukas wayang aja gitu ya wayang tuh ya bukan harus wayangnya ya kan tapi yang lain jadi ada satu stereotipikal apa ya stigma gitu bahwa negara yang lebih apa ya kurang maju itu otomatis semuanya kurang maju padahal di dalam berkesanian kita sangat luar biasa loh kita punya ini sekarang bapak nggak kalah sama yang disana tapi secara keumuman kalau kita masih pameran karena kata-kata mari kita pameran ke Amerika misalnya itu masih di sebelah matang susah mau kita mencari tempat yang bagus menurut kita betul-betul itu yang terjadi memang banyak keluhan dari beberapa kurator seniman kita diundang tapi tempatnya di pinggir di pinggir gitu loh nggak apa-apa ya satu hari kita pasti di depan ya pasti ya hahaha jadi kita kan mempunyai komunitas paling regional dulu pak seperti ASEAN atau ASEAN gitu ya ASEAN bener kalau ini kan gerakan gerakan massal ya walaupun bukan dari seniman ya kayak misalnya apa aliran pop-up Amerika itu itu kejadiannya nggak ada yang menggerakkan mereka mereka masing-masing pekerja sendiri lalu ada kurator atau ada galeri gitu yang merangkumnya jadi dalam hal ini Pak Li punya tanggung jawab untuk itu untuk supaya menjadi satu gerakan bersama bahwa ada kesadaran yang begini loh nggak kayak gitu amat gitu bener karena nggak mungkin dari seniman apa nggak mungkin itu seperti itu jadi terus rame-rame ya iya rame sharing, seniman iya galeri kurator iya museum pemerintah dan terus menerus kolektor iya betul terus menerus iya di satu ya betul nggak bukan iya iya karena betul sampai sekarang itu ya gitu ya ya masuk ada ya karena memang jadi kini kalau di dalam kan saya banyak buku saya tentang deformasi kebudayaan itu kebudayaan itu ya kalau kita batasi hanya sekedar segala sesuatu yang kita peroleh sebagai orang manusia, sebagai orang orang-orang itu dengan belajar maka kebudayaan itu berbahnya termasuk cara maka termasuk cara ketawa kita ya nah tetapi ya salah satu di antara berpolitik itu berbudaya juga nah tetapi si politik ini ini adalah komponen budaya yang paling menentukan jadi memang kebudayaan tapi menentukan seperti halnya kalau kita bicara keluarga keluarga ini terdiri bapak ibu sama anak kan jadi ibu adalah bagian dari keluarga iya anak juga bagian dari keluarga iya bapak adalah bagian dari keluarga iya tetapi bapak ini yang paling menentukan nah politik itu begitu bapak yang menentukan ya iya dan politik itu kemudian menentukan kebudayaan nah kalau politik kita secara internasional buruk atau minus lah kata gitu ya yang lain-lainnya menjadi seolah-olah manusia gitu tapi ada yang gila yang paling menentukan bapak keputusan terakhir ada di ibu iya atasnya begitu kalau ibunya baik baik dan ibunya satu ibunya banyak kan dari semua nah jangan ya gitu itu tapi kalau seni ada politiknya nggak ada oh ada juga pak iya kan tadi saya katakan politik itu ada di semua hal oh kayak sekarang ini saya saya baru tahu bahwa di Indonesia ini ya seni kan hanya bagian dari politik seni bagian dari politik bukan sebaliknya dan dari dulu dari zaman Majapahit kayak tadi saya katakan mengapa batik Indonesia itu batik suruh Jogja terutama atau batik Jawa lah gitu ya itu menjadi sangat luar biasa filosofisnya karena itu menjadi alat politik menjadi alat mempertahankan pengaruhnya oh oke dengan cara gimana ya cara mau apa ya mau mesosialisasikan bahwa motif-motif kayak gini ini adalah untuk orang mati tapi kalau yang orang keraton seperti ini kalau orang biasa seperti ini ini mengklasifikasi oh dan kekuasaan untuk itu atau legitimasi untuk seperti itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa dan itu ketika itu raja nah sekarang ini ketika sistem pemerintah menjadi sudah sangat modern, sangat demokratik mempunyai pemilihan presiden gitu kan mestinya harus lebih apa ya lebih egaliter oh dan sekarang saatnya saatnya kita semua pada apa dalam seluruh apa namanya apa stakeholder itu bahasa Indonesia apa pemegang sehat itu itu semua harus jalan saya katakan tadi ya galeri ya kurator ya maju bersama-sama untuk menciptakan apa namanya citra yang lebih baik daripada itu iya 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 nggak mungkin orang per orang ini loh prof kalau prof kan tadi bilang seni itu bagian dari politik iya tapi kenyataannya beda loh iya ada musim seni tapi nggak ada musim politik loh ya karena yang yang mengadakan itu orang politik yang mengadakan musim seni itu oh iya dan apa kalau kalau gampang-gampangnya kita membandingkan apresiasi seni para presiden kita tanpa saya menerjemahkan karena ini kan nanti jadi apa namanya eh di media sosial kita pasti punya perjalanan sendiri ya dari Bung Karno sampai Presiden Joko Wicara ini siapa yang paling nyeni gitu dan siapa yang kurang berseni kan gitu ya jadi ya kita harus ambil ambil apa ambil hikmahnya supaya kita bisa memposisikan sedapat mungkin kita menjadi dominan dan berpengaruh kalau enggak ya berarti kita hanya ngomong pengen saja tapi kita nggak mau kerja nggak mau berjuang jadi itu harus harus dibuktiin dulu antara politik dengan seni soalnya ya itulah dimana-mana kan musim seni pasti ada iya tapi pernah denger nggak ada musim politik kalau nama langsung musim politik nggak ada tapi musim suharto musim jenderal besar ada oh musim mahatir juga ada di 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 bangkawi sana bukan dan ya musim-musim peristiwa politik itu oh musim bang buaya ya padahal itu lain-lain tapi Brof kalau menurut Brof sendiri gimana menggunakan politik ini bisa dimanfaatkan untuk memajukan seni di Indonesia ya tadi itu kita harus mempengaruhi atau menyampaikan kepada yang berkuasa dalam tadi di bidangnya persisnya lagi adalah di jen kebudayaan gitu kan untuk memajukan atau untuk menggerakkan sebanyak mungkin kegiatan berkesenian karena kebetulan kesenian itu kan banyak ya kita kan bicara seni rupa lah itu sebanyak mungkin berpameran entah siapapun tentu aja kalau awalnya siapapun tentu nanti akhirnya kan kita sendiri akan mengklasifikasikan ya ini ini aja ini aja nah ajahnya itu kan sebenarnya kan verifikasi dari kategorisasi kan iya iya tapi kenapa memilih ini tidak memilih yang lain atau tidak memilih rupiah saya kan ada sejarahnya kalau hal itu diturus-menurus diturus ya itu akan menjadi sendiri jadi bagaimana kalau kita mulai dari seribu musim Indonesia ukuran itu prof ini begini ada satu hal yang tempoh hari ketika pengguna saya diambil waktu itu regime yang sekarang ini ingin apa menyemainya gitu membibitnya gitu lewat IKN dulu pak IKN IKN itu baik istananya yang akan diisi oleh mudah-mudahan kata beliau itu lukisan-lukisan yang baru dalam artian generasi baru juga akan kiri-kiri kanannya akan dilengkapi dengan mudah-mudahan sudah ada museumnya tahu ya kayak gitu-gitu itu salah saya sebagai pilihan strategi saya bahwa pilihan kan harus prioritas nggak mungkin seribu atau di mana-mana kan kan tidak semua tempat itu museum-able artinya mempunyai musim itu tidak semua tempat itu welcome terhadap musim saya gitu dan musim itu kan nggak hanya supaya dilihat tapi supaya ya diapresiasi ya tapi Prof paling nggak kan Indonesia ada berapa kecamatan ya Kota Madia dan kecamatan 500 lebih ya paling nggak 500 lebih dululah sesiap Kota Madia atau Kabupaten bukan kecamatan kalau saya lebih gini Pak lebih suka setiap wilayah-wilayah kecil tadi diadakan festival festival yang sebagian itu berbau kompetisi sebagian itu berbau pesta jadi saya kebetulan pernah memimpin ketuamu festival kesenian Yogyakarta dukali itu problematikanya kan antara yang dipamerkan itu adalah perhukusan pilihan artinya selektif atau eksklusif atau yang partisipatif semua orang masuk saya bilang harus dua-duanya harus ada untuk cabang seni tertentu harus eksklusif karena tidak semua orang masuk kan betul-betul untuk yang lainnya partisipatif nah tadi yang saya katakan mengenai ide museum daripada festival itu gitu supaya orang ikutan hasil dari kemenangan kemenangan kata-kata entah tahunan entah Biena atau entah Triana itu baru dipamerkan di museum-museum tertentu yang lebih tinggi tingkatnya itu yang kayak gitu menurut saya itu mengundang partisipasi sebanyak mungkin ongkosnya juga nggak mahal terus kita tinggal nyomotin karena-karena terbaik dari beberapa tempat itu di batu ya museum atau apalah itu dari itu akan menjadi terbena tahu nggak waktu saya pertama ditunjukin lukisannya Prof Pak Rali ini gimana waduh keren bener ini lukisan anak muda ini kalau tua sih saya nggak setuju cuman saya bilang waduh ini udah Prof waduh waduh ini bener ini warnanya bentuknya yang simpel betul lho ya dilihat kalau kita lihat karyanya itu bahkan dibilangnya inspirasinya dari wayang sama batik tapi pas dilihat ini konten maksudnya anunya dari wayang tadi anunya apa menurut ya shadow 3 dimensionalnya itu tapi covernya baru panjang Pak dan tujuan akhirnya itu kayak saya terkesan dengan filosofinya musiknya kos plus kos plus itu dulu sama bapaknya katanya kamu bernyanyilah supaya semua orang itu bisa udah denger populer maksudnya itu aja udah saya gitu Oh bingung acaranya saya ngelukis hasil lukisan itu bisa dimartil siapa aja nah sekolah ya bisa gak sekolah bisa ya gitu dan yang ngerti seni bisa apresiasi yang nggak ngerti seni jadi tahu sedih tetap bukan murahan gitu ada ada sesuatu ya itu eksklusif itu itu nah ketemu kayak gitu tuh ternyata apa istilah saya itu residu ini apa namanya korbannya banyak jadi misalnya saya bikin 100 itu barang-barang 10 apa 15 yang 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 dianggap jadi itu gitu gitu jadi yang 90 kasih kesainya boleh jadi Pak hahaha 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 tapi sama prof kayaknya tadi bilang yang gak ini dibuang gitu ya ya sebagian saya timpah lagi timpah lagi apa itu di tempel baru lagi boleh diteruskan lagi jadi memang yang harus ke publik itu yang sudah harus puas di hati. Itu pertama di kita. Yang kedua kita harus percaya sama kurator. Yang kali ini Mas Warno yang kali ini teman saya merupakan kurator yang saya percaya untuk sama sekali dia yang milih dia yang display itu, dia semua Alhamdulillah semuanya pas di diri saya kalau hitungan 100% hanya 5-7% saya pindah-pindah umumnya saya cocok dan itu kalau dilihat dari rumah saya yang dibawah 50 itu meninggalkan 50 juga termasuk sangat selektif harus selektif itu saya dengar ada lukisannya di gedung ASEAN iya itu ceritanya gini, kebetulan salah satu yang membantu pelaksanaan pameran kemarin itu adalah kahigama kahigama itu keluarga alumni HI UGM Gajah Madang sebagian itu mantan duta besar Spanyol duta besar Australia itu penulisannya bantuan saya nah salah satunya adalah duta besar ASEAN itu Pak saya merupakan DETI siapa duta besar di ASEAN kan sekitar lain disitu betul nah saya dikasih tahu sama seseorang yang kenal dia karena saya gak kenal itu Pak duta besar itu disitu ada ada apa namanya ada lukisan saya apa dalam kamu saya tahu tapi belum pernah lihat terus Pak saya telpon kan kasih nomor saya bilang Pak ini sama pameran tolong Bapak hadir dan tolong dong itu dikasih tepon lukisan saya itu satu itu bahkan tadi Pak Rahmat Buraka kelihatan tahun 93 atau berapa iya iya tapi dia gak datang jadi itu diingatkan kembali kepada saya bukan tiga pameran saya di kepada itu dan itu waktu itu menang karena menang Philip Morris itu bukan ada Philip Morris ya sekarang gak ada lukisan yang ada di ASEAN itu adalah lukisan yang menang Philip Morris mudah-mudahan beliau-beliau yang di gedung sana berkantor denger iya sudah saya katakan dan dia Bapak itu siapa lupa namanya yang sekarang ini jadi Duda Besar Indonesia yang sekarang ini tahun ini tahun 2003 kan Indonesia kan pegang keketuaan ASEAN jadi itu mau mencer lagi seperti Gensi ini ASEAN kebetulan kan kantornya kan di Indonesia di Jakarta kan sehingga kantor itu menjadi pusat paling enggak saat satu tahun ke depan dalam perASEANAN apalagi ini alumni UGM lagi sekarang ini tahun-tahun UGM ini kapan S1, S2, S3 UGM nah ini ada cerita sendiri Pak waktu kecil saya dari Seragentina Pak Seragen Seragentina oh tempatnya Messi tempatnya Messi Seragentina Seragentina waktu SD saya pernah ketemu orang-orang yang dulu KTM di sana kalau diceritain kan UGM itu gini-gini terus saya bilang sama ibu saya nanti aku mau sekolah kelas 10 di UGM di sana dan ternyata lebih dari 10 S1, S2, S3 S1 aja lima tahun tapi saya tujuh tahun karena saya semester satu itu susah masuk jangan cepat-cepat keluar sayang S1 semester pertama anak saya sudah dua Pak jadi saya sudah pulang tua sendiri karena saya kemana-mana baru sekolah 7 tahun S2 2 tahun S3 3 tahun ini lebih dari 10 tahun ya kemudian aja impiannya terlaksana tapi sebenarnya karena gelinding aja Kak gak punya kunci betulan gak ada jadi bukan mengandap prinsip masuknya susah jangan cepat-cepat selesai gitu banyak temen saya begitu karena alasannya mereka itu pada penerima beasiswa kalau diurus gak dikasih beasiswa iya ada yang 13 tahun sekarang gak boleh sekarang gak boleh sekarang 7 tahun kalau 7 tahun ijazahnya gak dapat nomor induk sekarang gak dapat nomor induk jadi gak kepake oke S2 nya jadi S2 sebenarnya 2 tahun tapi saya tempuh hanya 16 16 bulan akibatnya saya gak boleh iwisuda jadi ada cerita tersendiri jadi gini kan seperti yang lain-lainnya kalau sekolah itu selesai kan mau iwisuda kan harus laporin gak pernah utah gak pernah pinjam dia ini kan gitu kan supaya lalu dapat otoga dapat pegaman untuk misuda saya doang langkah pun semua saya gak pinjam piring di kantil minjam-minjam gak ada tulisnya kan bebas pinjaman perpustakaan bebas jadi pinjam piring udah gara semua saya jendok garpu ya enggak pancing enggak singkat cerita saya bawa bawa toga bawa pulang rupanya di belakang saya ada yang muntutin saya begitu saya datang di rumah bapak itu langsung menyapa saya ini pak terus ya iya kenapa ini mohon maaf saya dari prodi S2 saya S2 saya S2 saya S2 politik bapak belum boleh belum boleh sudah kenapa karena terlalu cepat terlalu cepat ya jadi gimana ya pokoknya saya disuruh departemen untuk ambil kok toga di depan istrin saya 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 kasih tapi saya bilang ini saya kasih tapi tolong nanti ijazah saya jangan diubah waktu penjelasan saya saya boleh aja enggak wisuda saya boleh aja enggak pakai toga tapi ijazah enggak mau ditipu saya karena saya harus selesaikan nah saya melaporkan kepada pemimpin saya kebetulan pemimpin saya itu rektor pak rektor marah kamu pokoknya harus wisuda karena pemimpinnya saya saya kan susah hari itu sabtu besoknya minggu tutup senennya itu ada waisak tiga hari baru ngurus itu setelah diurus kemudian saya dibolehkan kasih toga terus kemudian ada geladi resik latihan itu mau latihan dipanggil satu-satu saya enggak punya enggak punya tempat duduk terus baru dikasih tempat duduk nah pas hari halnya mainnya betul ya sudah semua dipanggil saya sendiri paling terakhir karena saya enggak enggak dapat tempat duduk lagi ditepukin gitu jadi sebenarnya karena saya terakhir aja gitu jadi seperti itu saya gelinding aja bernicauannya kalau saya mengerjakan sesuatu termasuk bermalas malam itu dapat uang saya bermalas tapi karena malas itu enggak ada yang kasih uang tapi bukan malas dendam S1-nya gitu ya baik oh enggak itu kebetulannya aja itu seperti itu S3-nya S3-nya S7-nya jadi saya S1 hubungan terrasional S2 ilmu politik S3-nya ilmu politik terus guru besar saya tadi itu tiga itu diplomasi kebudayaan politik internasional sama ilmu politik tapi waktu itu belum ngajar Pak ya waktu ambil S2 belum jadi total murid iya saya ngajar ini juga apa namanya termasuk kesasar di jalan yang bener aja karena saya enggak berkeinginan waktu itu mungkin saya apa ya saya jadi gini di keluarga saya itu kami adalah keluarga guru Pak terus bapak saya maunya saya belajar kalau enggak ilmu guru ilmu ekonomi karena ekonomi itu semua orang mesti punah ekonomi saya enggak mau saya pengennya 10 Senin terus saya enggak mau jadi guru akhirnya saya jadi guru malah enggak cuma guru guru besar lagi jadi saya aku walat kira-kira seperti itu sampai sekarang itu Pak sampai sekarang pun masih mengajar iya tahun ini seharusnya saya pensiun tapi kan kalau masih kuat diperlukan saya boleh meneruskan jadi Profesor Emeritus Profesor pensiun pensiunan ya kata Pak Ali tadi ya terusin aja ya saya terusin berlaku saya mobilasi supaya enggak bosan ngelukis ya iya 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 ngelukis bosan nulis bosan nulis ngelukis jangan pensiun Pak Prof karena orang seni perlu ilmu politik dan perlu ilmu komunikasi jarang-jarang dapet ya jarang-jarang iya apalagi dengan ngajar ini tambah mudah nih Prof tambah mudah kan betul kelihatan betul iya lukisannya kayak mudah iya kan simple iya kan pakai ilmu komunikasi ilmu politik ilmu optik batik waduh banyak tingnya Pak iya tapi saya heran bener Pak ini Prof ini udah ngajar bikin buku bisa berkarya gimana tuh ngumpulin waktunya ada 26 jam atau seharinya apa beda sama dong hanya gini ya jadi menurut saya ketika kan semua orang pasti dong punya waktu longgar tuh punya longgarnya waktu saya kayak sekarang gini kan saya punya longgar kan dalam saya berkesenian walaupun di buku-buku saya sudah ada 18 yang terakhir yang sensasional yang tadi Pak Alif bilang politik muslim cina itu sensasional karena dianggap sensitif tapi buat saya biasa aja dan memberi gambaran yang melengkapi kalau gak boleh mengubah tentang muslim tiongkong lalu kemudian kemudian muslim yang ada di indonesia ini orang-orang cines yang muslim seperti itu dan itu apa menghangatkan saya katakan seniman atau profesi apa-apa itu kan komposer mengkompos apa saja itu mengasihkan enggak saya menulis yang dicari bukan supaya laku enggak menulis aja yang penting ada penerbit yang menerbitin gitu aja kalau buku pertama tahun berapa prof? kalau buku pertama saya itu adalah tahun 9 kalau dalam penerbitan 98 tapi buku itu adalah skripsi saya tahun 87 87 itu orang S1 itu enggak boleh bicara teori saya bicara teori terus dibukukan tapi penerbitnya menerbitkan saya tahun 98 sampai sekarang digunakan dimana 98 sudah S3 waktu itu? bukan belum saya lulus S1 skripsi saya itu dibukukan itu mengenai apa? teori-teori politik luar negeri teori politik saya aja sekarang tidak lupa waktu itu kan komunikasi masih saya hubungan internasional hubungan internasional hubungan internasional hubungan internasional S1 S2 politik saya nulis demokrasi dan kapital juga dibukukan juga masuk di jurnal S3 saya disertasi saya di Korea saya nulis krisis moneter di Korea saya disana setengah tahun jadi buku juga tentang krisis moneter Indonesia sama Korea sama-sama ngutang Indonesia masih ngutang disana 3 tahun sudah bayar lunas itu saya teliti 98 waktu itu ya peristiknya 98 saya disertanya tahun 2002 jadi Prof tulis soal cebol-cebol itu iya cebol-cebol hubungan antara cebol perlentuknya di cebol itu saya terus hubungan industrial antara bisnis bisnismen pengusaha sama buruh besok tulis soal kpop kpop saya bimbingan saya bimbingan saya pemimbing kpop jadi kebudayaan korea di dalam politik luar negeri mereka waduh kayak gitu-gitu kerjaan saya sambil bimbing kan sambil nyedot-nyedot pengetahuan mereka keuntungannya begitu kpop ya habis kpop jpop 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 itu apa jepen jpop jpop sama kpop itu kan bertanding bersaing jpop jpop bertanding jpop kpop cpop cpop cipop cines cina tapi yang kpop populer karena yang paling diragatin oleh pemerintah memang kpop ada data yang menunjukkan kesengajaan pemerintah membayar terutama yang ke indonesia kalau indonesia apa pop indonesia popcorn itu indopop indopop enggak enggak punya kita untuk kita berbeda sekarang dengan tiga tiga itu china korea dan jepen itu kan dia kan kemudian itu enggak malah kalau korea setengah karena korea itu ada dua kan jadi satu di bulan dua kalau kita kan multi mau menyatukan yang mana itu enggak bisa kebanyakan kata kita wayang-wayang banyak yang enggak tahu juga saya juga enggak tahu waham wayang itu saya tahu yang bayangan aja jadi kita adalah negeri yang secara kultural multi multi kultural sehingga multipop lah bisa juga multi udah terlalu kaya ya ya penamaannya udah tapi kan lu harus memilih yang mana dalam hal penyajian kan gitu apa itu tuh kalau nasi goreng udah ngalak tidak sih gila jadi secara teotik mudah tapi realitanya berantem dulu ya prof ini memang kan tadi kita bicara soal nanti akan bikin pameran tunggal prof yang luar biasa lukisannya yang dipengaruhi oleh banyak unsur tapi simple tapi simple simplicity is a master of complication ya akan pameran di Indonesia di luar negeri jadi gini kebetulan kan akan buat karya yang baru yang multipop atau yang jadi gini saya kan kebetulan tahun 2021 kemarin kan saya menang di kompetisi di Korea di selatan dekat busat nah saya pengen hal ini tidak hanya terjadi disitu aja kebetulan tahun kemarinnya atau tahun 2022 Pak Pernyukur seperti itu nah saya ada keinginan kalau gak jauh-jauh kan paling dekat kan di Singapura sesekali di Singapura pernah ramai-ramai gitu tapi itu belum pernah maka tempoh hari saya bilang ke Pak Ali gimana gitu-gitu cita-cita disederhani saja yaitu bagaimana caranya menunjukkan bahwa ini ada barang yang saya gak berani orang baru tapi yang yang aneh lah gitu dan sederhana sekali jadi sebenarnya beberapa kemarin yang di pameran di galas itu beberapa orang Singapura mau itu tapi karena yang mau dibeliat yang kayak gini-gini yang secara fisik harus ada fustaknya itu mikir ya gak jadi banyak terutama yang tadi ada gambar silat-silat itu orang-orang Singapura pada saya pengen itu supaya ya gak cuma di Indonesia saja lah gitu kalau rame-rame relatif sering kali ini pengen sendiri saja supaya lebih fokus sesuatu yang unik yang original Profesor Tulus Warsito keren keren banget luar biasa Singapura bisa goyang sebenarnya ada beberapa kolektor saya yang lama tapi yang zaman batik saya dulu yang sudah lama sekali gak mengupdate koleksinya dengan saya saya rasa ya mudah-mudahan dengan begitu akan mengingatkan mereka oke Prof sebelum ditutup nih kira-kira pesan profesor sendiri untuk teman-teman ataupun kolektor di luar sana itu apa Prof terutama ketika PPKM sudah mulai di normalisasi maka sekaranglah saatnya semua pihak di penyandang pemangku kepentingan baik seniman terutama galeri para event organisasi kurator itu rame-rame memajukan itu termasuk pemerintah saya berharap kalau tempoh hari mengusulkan ini harusnya Jakarta dulu di Jakarta saya akan mengarahkan siapa pejabat yang dianggap penting untuk karena pejabat itu bukan jabatannya tapi nilai sosialisasinya itu semua lapisan masyarakat itu terbangun tersoyasi bahwa ini penting dan terus-menerus dan saya lihat sekarang ini memang mulai terasa di mana-mana di Jogja banyak sekali pamaran soal laku kemudian tapi kan mendorong itu sebanyak mungkin dan dengan begitu harapkan saya masyarakat juga memakinkan sadar bahwa berkesenian itu sama saja beri yang lain kita berekonomi dan menunjukkan kita bangsa yang besar yang bahagia dan sejahtera kalau bangsa hanya makan saja tidak berkesenian bagaimana saya rasa gitu baik terima kasih banyak saya bisa ngelamat berbiasa ini ya berbiasa prof gitu ini waduh ini jadi buat teman-teman semuanya kita bakal jangan lupa follow di akun kita karena kita bakal update lagi ntar ke depannya buat pamerannya juga dan thank you banget buat semuanya thank you terima kasih sampai ketemu next one wow kita bakal ada kita bakal kita bakal kita bakal kita bakal